selamat malam ini, kita naikkan kapan aja setelah ini selesai kita akan perkenalkan dulur-dulur dari apa ya? gaya bebas, komunitas motor ini berarti perenang ya? nah komunitas motor gaya bebas sih, gaya bebas ya gaya bebas ya gaya bebas ya oke, perkenalan dulu mas namanya siapa ya? saya perkenalkan nama saya Ardi Wisnu Pradana saya Salis Salis oke, saya Iqbal mas, dari Lensalau beranda ragam budaya beranda ragam budaya beranda ragam budaya dulu kan beranda ragam budaya Surakartan Surakartan di hilang di hilang tidak tidak terlalu lokal maksudnya karena kita kan ngomong global ya ya bersebanding sama Nat Geo lah ayo ayo amin oke, eh sekarang ngergaya bebas ini kita ya apa ya? obrolan pas kita di ketemu di Taman Matasila itu ya? ya, benar ya nah itu kan tapi kita ya ini ada publikasi tidak tulisnya hasil provokasi dari Mr. Sindhu ini ya tapi sekarang ngergaya bebas sih apa-apa? bisa diceritakan mas Ali dulu apa mas? mas Andi bisa? mas Andi mau gue? gaya bebasnya ya? ada komunitas kita? iya, iya maksudnya mulai ini jadi ide ini berawal dari tongkrongan sih mas kita sering nongkrong bareng sama Mr. Sindhu juga kita sering nongkrong terus karangannya kayak kekurangan kegiatan gitu kayak acara reading dan lain-lain kayak buat teman-teman yang punya motor itu kayak kekurangan wadah atau tempat untuk mengapresiasikan itu nah reading ngergaya bebasnya ya setiap hari ke sekolah, ke sekolah, ke kantor bareng kan oke nongkrong reading lah yang membedakan dengan reading itu kayak mesti mungkin dikulik sedikit sejarah kenapa sih sampai kemudian muncul karangannya gak ya bebas? ya itu muncul karena kita resah ya resah dalam arti banyak komunitas motor di wilayah karangannya banyak tapi ya ini kita masuk apa bikin sendiri itu itu kita pengen mereka itu jadi satu kita memberi wadah memberi wadah mereka beneran di wadah oke berarti kan ya setelahnya gak ada yang hubungan ya terus apa mas mas kira-kira yang mendasari karangannya gaya bebas tadi tadi ya apa mencoba menghubungkan antar komunitas ini karangannya kira-kira berapa banyak lah komunitas mas? ada banyak sebenarnya mas sebenarnya banyak sebenarnya ada banyak cuma kita kurang guyub mungkin bisa jadi kurang guyubnya dari itu kita bikin gaya bebas dengan tujuan pertama riding yang kedua saling semua saling kumpul motor bisa jadi satu jadi gak ke flat pes-pes-pes matok terus motor apa semua bisa bisa kagum berarti dulu kemungkinannya belum guyub itu karena komunikasi iya benar nah ini karangnya gbp ini ingin menjembatani untuk komunikasinya band saling tersambung tentunya seperti ini kan ada teman-teman dari jama'akepioh juga jama'akepioh yang bisa ikut ini kan baru beberapa waktu maksudnya baru baru-baru aja iya masih dibilang baru dibilang baru malah sudah punya acara lagi lapak bebas ini di Alhamdulillah belakang ini ini apa program kerja atau ya mas ini ya wadah juga sebenernya mas wadah juga sebenernya kita mau berterima kasih sama ini eventnya melapak day karena sudah memberikan kita apa ya penjembatan nih untuk kita promosi di sini sesara oke sepuluhnya tekan karena mungkin dijelas mas lapak bebas ini wadah apa tadi karepi piy kan dijelas iya nanti terus mungkin hal-hal yang mendasari membuat lapak bebas apa kan mungkin nanti juga berkaitan dengan agenda besarnya melapak D iya besar nunggu dijelaskan dulu lapak bebas itu agenda event agenda event untuk mewadahi usaha-usaha komunitas dari karanganyar dalam bidangnya terutama motor motor jadi apa ya menjembatani atau mewadahi komunitas motor di bidang passionnya tapi terutama motor banyak tuh dari temen-temen yang ada yang mau jual helm misal bingung mau jual dimana kalau di marketplace atau di online mungkin kurang laku makanya kita memberi wadah seperti lapak bebas ya ada juga yang dari semesta bengkel bengkel mungkin dari hasil eh hasil dari produk bengkel itu bisa dipromosikan juga bisa dijual juga kira-kira temen-temen yang udah tergabung di apa karanganyar gaya bebas maupun lapak bebas ini apa mas bidangnya baru berkait dengan motor iya gak jauh dari motor juga gak jauh dari motor apa bengkel KB apa enggak ya ada pecinta barang-barang lawasan oh nantikan juga juga ada berarti ini juga mengwadahi temen-temen yang punya produk ya iya yang punya produk kalau gak salah kan aku baca di depan itu kan ngelapak de ini kan agak spesifik untuk yang akhir dari karang-karang yang ketiga ini itu kan ada label UMKM show iya ini apa juga dalam rangka iya hampir kita kiblatnya emang kayak itu jangka depannya maksudnya kiblatnya 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 iya kita ingin mencontoh seperti itu mencontoh seperti ngelapak de UMK show ini dan temen-temen bisa punya maksudnya di saingan mau di partner terus kelanjutan jadi bukan saingan saing HP saingan positif nah itu mas apa namanya yang mendasari ngelapak de ini tadi kan berarti kan supaya kemudian ada wadah temen-temen selain juga bengkel tapi juga punya produk produk dan produknya bisa dijelaskan mas selain maksudnya kan bengkel selain dari bengkel jual-jualan spare part spare part juga ada unit motor yang mau dijual terus bedanya kalau kelitian apa itu? ya sampir sama kayak gitu kelitian tapi kan terkoordinasi kelitiannya terkoordinasi loh mas nah iya kayak gitu tapi kan karanya gak ada terkoordinasi itu mbak retribusi ya bro ya biar temen-temen gak jauh ke kelitian apa itu? kelitiannya dikumpulan baru saja dikumpulan tapi bebas bisa ya bisa jadi jadinya aku tertarik kalau apa mungkin pada temen-temen yang dekat dengan automotive ini orang rasa sih diantara temen-temen yang punya kreasi bikin apa atau mungkin modifikasi apa gitu ada mas di sini di bengkelnya masardi di semesta itu ada custom ada ya kan ada temen-temen yang pengen jualan pengen jualan dia bisa custom raknya gitu di motor anti dia sendiri sudah bikin di trail di trail dia bikin jualan apa? kotak rencana dia mau jualan kopi jualan kopi iya itu custom ok jadi gak gak melulu custom bikin motor punya mesin dibikin jadi chopper atau itu juga itu juga bisa jenis yang berkaitan dengan otomotif apa mas? yang oke banget aku denis banyak banget mas itu terasa yang dijual seber-epat helm atau aparel-aparel ok fashion fashion otomotif terus aksesori segala macem iya oke oke banyak mas spare part yang dicari mungkin dicari di loko sudah gak ada berapa ada spare part yang langka juga oh gitu jadi yang original kadang ada temen-temen yang mencari original juga original ini oriran ya iya ori copotan ori copotan tapi copotannya sih kriminal tapi kan mas tidak kriminal enggak coleg misalnya tidak ada dari sini tuh rice krim mas iya kecidur repot gara-gara yang salah ini langkah awalnya mengenalkan kan ini kan tadi kan dikatakan ini hal yang baru lah di temen-temen pasti setelah berkegiatan di readingnya gaya bebas sekarang kemudian membuka lapak jadi upaya mengenalkannya selain mungkin saat ini kan menginduk ke ngelapak D ya iya sebenarnya artinya kan ini kan satu satu ruang yang istirahat ngelapak D legowo untuk kemudian membagikan ruang supaya temen-temen bisa dikenal dan dipunyaan lah punya punya event lah langkah yang lain kira-kira seperti apa mas langkahnya ya kita cara kita ya menggandeng komunitas-komunitas yang terkait sama seperti contohnya ngelapak D ini ngelapak D kan udah selain itu kedepan kira-kira langkahnya seperti apa dari komunitas ke komunitas mas komunitas bakul apa maksudnya kok realnya konkretnya seperti apa ada event nah rencananya seperti itu cuman kedepannya bismillah semoga bisa oke ini mas ini karanganyar apa tetap karanganyar kita tujuannya untuk karanganyar biar ada perputaran perputaran ekonomi oh perputaran ekonomi sedikit banyak ya dapat dari situ gitu loh dari dodolan rosak perputaran oke agenda ke depan berarti ya bagi event ya event selain event maksudnya mungkin apa yang kira-kira mau dilakukan ya kita terus mengenalkan ini aja apa konsisten pokoknya kalau oposengar 3 konsisten apakah kemudian ada satuan waktu tertentu sebulan sekali atau seminggu sekali seminggu sekali seminggu sekali misal kita ada lapak di karfrieding gitu nanti ada di bantuk karfi jengarannya sih atau mas kita tahu sih mas tapi aku ya tangi kuawan masalah ku tangi awan aku ratau kartu karfrieding mereguna masih tangi ini awan cari ini sih hari ini karfrieding karfrieding lagi tangi aku raksana 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 terus apa saya pengen di di harapkan apa apa yang diharapkan dari adanya karanyar gaya bebas lapak bebas kira-kira pengen mui apa itu jadi terangkanlah 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 ya ayo bareng-bareng apa sih ke pangan pasar orang terus aku tahu orang senangannya kan yang aku tahu orang wah aku bangga ini ini ayo rasa rono-rono karanya sendiri sejauh ini sudah ada sih belum sih event otomotif yang mungkin misalnya arahnya ke sini mungkin apa ya gelar dagangan yang berbawa otomotif sudah ada tapi saya harapnya orang yang berbawa mas jadi orang 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 bukan asli bukan nakamsi berarti ya bukan ini dengan itu keluarnya sindu sindu ini gelar lapak de itu pedagangnya maju kamar bukan anak karang ini makanya itu hampir tidak ada boleh dikatakan event pertama kedua ini cakarannya di jai ya mudah-mudahan lah maksudnya mungkin karena belum belum ketemu atau belum tahu formulanya ya mudah-mudahan kita masih belajar juga ini itu tetap bareng-bareng oke mudah-mudahan sukses dengan agenda pindah ke depan ini yukimawah jokoyong beroblara pisan pindu baru hilang ya semoga kira-kira mas apakah siap akan bertahan bertanding berjuang ke depan untuk konsisten ya kalau untuk soal konsisten insyaallah kita tetap konsisten tergantung yang penting support dari teman-teman nah ini juga teman-teman diharapkan untuk supportnya juga saling support juga iya tapi kan disini kita dapat wadah juga dari UMKM sebaiklah Pak D itu kan kita diberi wadah untuk show off gitu ya kita upayakan apa yang bisa kita lakukan disini gitu katanya kita bisa display motor beberapa motor dan promosi juga di Vesparelli juga iya ini kira-kira dikasih tantangan satu tahun ke depan kan saat ini kan masih mengidupkan ngelapak D nah misalkan katakanlah tantangannya tahun depan teman-teman ini bikin lapak bebas itu kemudian mengakomodil seperti ngelapak D mengakomodil tenan-tenan ini sanggup berakhir-akhir lagi sanggup gak sanggup siap gak siap harus dicoba harus dicoba ya mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng ya teman-teman Karanganyar Gaya Bebas ini bisa mewujudkan lapak bebas sebagai sebuah event besar yang kemudian bisa mengakomodil banyak hal di Karanganyar ya khususnya otomotif ya amin otomotif mudah-mudahan ke depan semakin konsisten amin semakin gayeng dan teman-teman juga semakin support dari di apa baik pengelola ataupun pamongnya intinya ya lapak bebas dan support dari yang lain dari Karanganyar untuk Karanganyar sendiri ngapain rasa rono-rono oke ya tetap kesana untuk silaturahmi tetapi kita juga saya nyari ilmu nyari ilmu diterapkan disini untuk aning kita pikir sendiri aku keringan ngomongannya sindwi sih gue dulani-dulani orang terus kapan gue di dulani aku mungkin seperti itu kurang lebih seperti itu oke ada statement terakhir yang mau disampaikan kira-kira pengen apa mungkin kita masih ada dua hari kedepan ya Sabtu dan Minggu ini apakah sudah terpajang semua atau mungkin besok akan ada beberapa item baru yang bisa dimunculkan mungkin ada sedikit lapaan besok ini hari ini belum bisa bawa tuh ada lapaan ya apa yang mau kita jual sama mungkin dari teman-teman Vespa Rally mungkin ada satu lagi unit yang dipajang disini untuk media iklan disini silahkan disampaikan apa yang pengen di apa bentuk support atau mungkin pesan ke teman-teman silahkan untuk sebelum mengakhiri dialog saat ini ya mungkin besok besok teman-teman gaya bebas dan karangannya like red mau bikin reading reading juga yang starnya kita mulai di kota karangannya Rabe yang dekat alun-alun kita start jam 6 habis maghrib mungkin titik kumpulnya habis itu start dan finishnya disini tetap saling sempat juga kita kesini buat ngeramein acara ini juga jadi start di cafe kota depan nalun-nalun dan nanti muter-muter-muter-muter finish finishnya ada di gelaran ngelapak ada di Gor Raden Masaid oke matonun malam ini mudah-mudahan diizatlah doanya dikabulkan ke depan juga biar bisa lebih bermanfaat sukses juga buat teman-teman matonun makasih selamat pagi malam ya ini lagi malam hampir tengah malam sore ya selamat lah oke matonun matonun Ardi terimakasih Mas Ardi dan Mas Sali Matosembanun mong Oke